TPS di Desa Silayan, Kecamatan Silayan, Kabupaten Toba Samusir terlihat nampak meriah karena dipenuhi bendera merah putih dan pot bunga di sekelilingnya. Bahkan Bupati Toba Sadarwin Siagian ikut mencoblos di TPS 01 Desa Silayan. Kehadiran Darwin Siagian disambut dengan baik oleh Camat Silayan, Sedi Nainggolan, dan Kepala Desa Silayan, Beringin Silayan. Tampak juga tokoh masyarakat Sihar Sitorus yang turut memantau kegiatan pemungutan suara di TPS. Kecamatan Silayan terdiri dari 23 desa dengan 49 TPS dan 730 DPT dari total 1077 orang penduduk. Usai mencoblos, Darwin Siagian melanjutkan monitoring pemungutan suara di sejumlah TPS pada 16 kecamatan se-Kabupaten Toba Samusir. Kepada warga, Kepala Desa Beringin Silayan menghimbau untuk tidak melakukan selebrasi seusai penghitungan suara. Himbauan ini untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Selain TPS di Desa Silayan, ada beberapa TPS lain yang unik seperti TPS 01 di Desa Sigumpar, yang dihiasi ulos dan kain di sekelilingnya, dan TPS 02 di Desa Parsuratan, di mana seluruh panitiannya memakai seragam pakaian batik. Ada 4 TPS kita di 4 dusun, dari jumlah pemilih di desa kita sekisar 730 pemilih. Dari jumlah penduduk, 1077 orang penduduk kita, yang mana kita bantauan kita sampai saat ini untuk 4 TPS yang ada di desa Silayan, bahwa memang saya berkirakan sudah mencapai pemilih kita di posisi 80 persen dari jumlah pemilih. Begitu juga dengan terkait dari informasi yang Bapak Kapolri yang sudah mengingatkan seluruh warga di negara kita ini, di NKRI ini, agar nantinya juga kita akan mengumumkan dan mempertahukan kepada seluruh warga kita setelah nantinya sudah dilakukan perhitungan suara agar tidak melakukan pesta, tidak melakukan berbahagia dengan masyarakat kita untuk menghindari daripada keributan-keributan di tengah masyarakat kita. Demikian informasi yang dapat saya. Dari Sumatera Utara, Berlin Marpaung, Triberata TV. Salam Triberata. Dari Sumatera Utara, Berlin Marpaung, Triberata TV.